Selamat datang di Pameda Sense Kali ini saya akan membawakan tutorial tentang bagaimana cara Membuat surat ke banyak orang dengan cepat Langsung saja disimak ya Aduh, hari ini sangat melelahkan Pekerjaan hari ini sangat banyak Malah harus kirim ke 20 orang lagi Gimana ya? Oh iya, gimana saya langsung minta bantuan aja sama kakak saya Mungkin dia bisa membantu Begitulah ceritanya kak Belum bantu saya ya Agar pekerjaan ini cepat selesai Oh begitu ya Pasti nanti kakak bantu Tapi kamu harus ikut semua Cara-cara yang saya jelaskan ya Kalau begitu kita langsung praktikan Jangan lupa like dan subscribe Begini caranya Yang pertama tentu saja Kita harus menyiapkan data ya Contoh, saya sudah menyiapkan datanya di file surat undangan Ya, ini file surat undangan Kita buka Kita harus menyiapkan Dua dokumen ya Surat undangan dalam bentuk word Dan daftar nama dalam bentuk action Kita buka surat undangannya Nah, disini saya sudah mengetik Sudah menyiapkan surat undangan rapat Ini hanya contoh saja ya Surat undangan rapat evaluasi perusahaan Ini hanya contoh Bukan benaran Tujuan kita disini Misalnya Kita ingin Mengirim ke 20 orang Nah Bagaimana cara cepatnya Agar Kita dapat Mengetik Dengan cepat Ke 20 orang Nah Yang pertama Yang harus diperhatikan adalah Titik-titik ini ya Ini tujuannya Untuk mengisi Data Misalnya titik-titik ini Untuk tujuan kita Masukkan sepaan Terus titik-titik yang kedua ini Untuk Nama Untuk nama orang Terus titik-titik yang berikut ini Untuk Jabatan Setelah itu yang ini Titik-titik ini kita isi nanti dengan Tempat Yang harus diingat Saat pengetikan adalah titik-titik seperti ini Kita buka lagi Kita buka lagi Daftar namanya Kita melihat Apakah sudah sesuai Nah Disini ada 20 orang ya Terus sudah ada Sapaan Nama Nama Jabatan Dan alamat Ya Itu poin-poin pentingnya Poin penting ya ini Terus Jangan lupa juga Hal yang penting berikutnya Data ini Kita simpan di Sheet yang mana Sheet 1 Sheet 2 Atau Sheet 3 Jadi Kita harus ingat ya Ini Misalnya Di Sheet 1 Cara pengetikannya Harus sama bersih Seperti ini Kita kembali ke Surat undangan tadi Nah Sekarang Kita tinggal masukkan Nama Sapaan Jabatan Dan alamat Tadi Dengan Klik Di menu Mailings Ya Ini Mailings Setelah itu Kita pilih menu berikutnya Select Recipients Select Recipients Ya Kita klik Ada Tiga pilihan ya Yang pertama Type New List Use Existing Select From Outlook Type New List Ini Jika kita belum Menyiapkan Daftar nama Seperti tadi ya Jika kita belum Ya kita klik ini Kalau kita belum Menyiapkan Daftar nama Kita boleh klik ini Nah Kita bisa Isi Seperti yang di Daftar nama di Excel Tapi Tapi sesarangkan Kita buatnya Di luar saja Supaya lebih rapi Seperti yang tadi Nah Karena kita sudah siap Kita pilih saja Use existing list Kita klik Karena kita sudah Menyiapkannya Di Daftar nama Di Excel Dari ya Kita buka Tinggal kita Membukanya di file Yang kita simpan tadi Di surat undangan Ya Daftar namanya Ikut penyuluhan Kita open Sebelum open Kita lihat dulu Ini ada menu-menu Yang belum terbuka Nah Jika Kita berhasil Memasukkan Excel yang ini Berarti Dia akan Menu-menu Di atas akan terbuka Nah ini Kita pilih Seat 1 ya Sesuai dengan yang Dijelaskan dari awal tadi Seat 1 adalah Tempat kita menyimpan Daftar nama tadi Kita klik Seat 1 Lalu klik Oke Nah Menu tadi sudah muncul Ini dia Dan Menu yang Paling diutamakan adalah ini ya Yang kita gunakan nanti Insert multi-fill Kita langsung saja Untuk menggunakannya Kita Blok di titik Nah sebelum itu Kita lihat ini Masih 1 halaman One of one Kita lihat Masih 1 halaman ya Nanti Kita akan membuatnya Menjadi 20 halaman Nah Kita mulai saja Kita blok Titik-titik ini Untuk Sapaan ya Misalnya Traumat Bapak Ini Jadi kita Blok ini Lalu Kita klik Di insert merge field Pilih Sapaan Kita klik Nah Sudah muncul begini Berarti sudah berhasil Begitupun juga Titik-titik di sebelahnya Kita blok Blok Dari buka kurung Sampai tutup kurung ya Setelah itu Insert merge field Lalu pilih nama Setelah itu ini Untuk jabatan Setelah di blok Seperti biasa Klik lagi Insert merge field Klik jabatan Berhasil ya Lagi di Tempat Di blok Pilih Alaman Nah Kita bisa menggantinya ya Sapaan nama Jabatan alamat Dengan yang lain-lain Tergantung Ya Daftar nama yang di Excel Nah Ini masih satu alaman Jadi kita akan membuatnya menjadi 20 Alaman ke 20 Orang ya Dengan klik Auto check for errors Klik Nah Disini ada tiga pilihan Kita tentu saja pilih Yang pilihan yang kedua Yang kedua yaitu Complete the merge Posting to report Each error As it occurs Klik ok Nah Selamat Anda berhasil Disini kita sudah lihat Sudah ada perubahan Yang terhormat Bapak Antonio Bapak ya Sapaan Terus nama Antonio da Silva Terus jabatannya Sudah berubah jadi Kepala bagian tetap usaha Tempatannya Sudah jadi Fatukua Nah Di alaman sendiri sudah jadi 20 alaman Kita lihat Alaman berikutnya Ya Berhasil ya Sudah Alaman kedua Namanya sudah berbeda Jadi begitu ya Cara cepat Untuk mengetik Surat Ke Banyak orang Nah Disini saya hanya contohkan Ke 20 orang Saja Kita lihat Semua Daftar nama di Excel Tadi sudah masuk Sini semua ya Kita tarik Sampai di bawah Kita lihat Benar-benar 20 alaman Tidak Tentu saja ya Pasti 20 alaman Ini alaman terakhir Kita lihat Ini 20 alamanya Setelah itu kita bisa Menyimpan file ini Dengan save as Tentu saja ya Kita klik Menu di atas Save as Kita klik Save as Supaya bisa ubah Namanya ya Terus Kita cari Kita simpan Di tempat yang sama Sudah Surat undangan Contoh Saya beri nama Surat undangan Surat undangan 20 orang Ya Kita buat Surat undangan 20 orang Oke sudah Lalu klik Save Selamat Anda Sudah berhasil Membuat Dengan cepat ya Ke 20 orang Nah Disini untuk Printnya Tidak boleh Begini ya Seperti biasa Sabar Saya jelaskan lagi ya Kita buka Kembali yang tadi Bagian yang terpenting Adalah print Hasil akhirnya Pasti print ya Jadi Untuk Print sendiri Kita tidak boleh Melakukan print Seperti yang biasa ya Nanti Kayaknya nanti error Jadi Kita tidak boleh Menggunakan print yang ini ya Di menu yang Seperti ini Tidak boleh Tapi Kita Memprintnya Di Menu yang ini Finish merge Nah Disini kita klik Untuk print ya Klik print dokumen Disini Harus lewat disini ya Print dokumennya Lalu kita pilih all Lalu tinggal Klik ok Dan Bisa print Tapi disini Set reprint ya Jadi Kita keluar saja Nah Untuk membukanya lagi Ini Kita bisa Klik lagi Auto check for errors ya Seperti biasa ya Tapi ini hanya Percobaan saja Kita Keluar Kita lihat Kita lihat file yang telah Kita simpan tadi ya Ini sudah ada Surat undangan 20 orang Coba kita buka ya Nah Sudah 20 alamannya Jadi Selamat Anda sudah bisa Mengetik Surat Ke banyak orang Dengan cepat Bagaimana Kamu sudah paham Atau belum Sudah kak Saya sudah mengerti Ternyata Gampung sekali ya Sampai jumpa